Sahabat sang pengajar, tutorial kali ini akan membahas bagaimana cara kita mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan sebagai bukti fisik RHK atau rencana hasil kerja pada pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Nah, bagaimana cara kita mengumpulkan dokumen bukti fisik tiap RHK di pengelolaan kinerja BMM, pastikan simak gutterly ini sampai selesai. Langkah paling awal tentu saja silakan masuk ke platform Merdeka Mengajar seperti yang ditunjukkan pada layar. Jika sudah silakan pilih menu pengelolaan kinerja seperti ini, tinggal di klik saja. Jika sudah silakan fokus di menu yang ada di bilah sebelah kiri di sini ada kepala sekolah, kalau Bapak Ibu adalah kepala sekolah, kalau guru juga nanti disebutkan sebagai guru di sebelah kanannya ada panah ke bawah, silakan di klik lalu silakan pilih diri kita sebagai seorang pegawai karena kita akan mengumpulkan bukti dukung RHK yang berkaitan dengan pengelolaan kinerja kita sebagai pegawai di klik saja. Jika sudah silakan kita fokus di fitur yang ada di bagian tengah agak bawah di sini ada kumpulkan dokumen, ada kumpulkan dokumen untuk pengembangan kompetensi ini kaitannya dengan rencana hasil kerja pengembangan kompetensi yang sudah kita rencanakan di awal siklus yang dulu sudah kita susun begitu, tiba saatnya kita memenuhi berbagai bukti fisik pengembangan kompetensi yang diminta ya. Tinggal kita klik saja kumpulkan seperti ini kita klik pada tombol kumpulkan, nantinya kita akan ditunjukkan apa saja RHK yang sudah pernah kita susun di awal siklus ya. Sebagai contoh di sini RHK pertama adalah meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sholah melalui narasumber, ya kata kuncinya adalah narasumber berbagi praktek baik. Di sini 8 poin berarti nanti ini 1 sertifikat kemudian di sini kata kuncinya adalah partisipan kegiatan seminar ya atau webinar 12 poin berarti ini 3 sertifikat. Ke bawah lagi di sini adalah sebagai peserta pelatihan atau bintek ya berarti ini kaitannya dengan diklat di luar BMM karena 16 poin maka ini butuhnya 2 sertifikat dan yang terakhir di sini adalah peserta berbagi praktek baik ya karena di sini poinnya ada 8 berarti di sini dibutuhkan 2 sertifikat. Ya bisa kita cek melalui tombol kumpulkan yang ada di sebelah kanan masing-masing apakah betul ya. Sebagai contoh yang poin nomor 2 ini tadi partisipan atau peserta seminar ya di sini 12 poin berarti butuhnya 3 sertifikat kita cek pada tombol kumpulkan ya kalau kita klik pada tombol kumpulkan ini maka akan kita lihat di sini akan diminta ada 3 sertifikat ya sertifikat yang relevan untuk bisa menjadi bukti dukung sebagai peserta kegiatan seminar tersebut. Nah jika para sahabat nantinya dari RHK yang sudah pernah disusun sudah pernah disetujui atasan ini kok perlu ada yang diubah jangan khawatir di pojok kanan atas di sini masih ada tombol ubah rencana hasil kerja ya nanti silahkan diubah rencana hasil kerjanya. Nah kita langsung akan mendimukan bagaimana cara kita mengumpulkan bukti dukung rencana hasil kerja untuk pengembangan kompetensi di pengelolaan kinerja pada platform Merdeka Mengajar. Caranya kita klik kumpulkan ya kemudian di sini kita baca sekali lagi RHK-nya adalah meningkatnya kinerja saturn pendidikan dan seterusnya melalui kata kuncinya ya yang diperhatikan kata kuncinya saja yaitu narasumber berbagi praktik baik ya narasumber berbagi praktik baik oleh karena itu sangat disarankan para sahabat itu sudah menyusun di laptop ataupun di komputer masing-masing sertifikat itu sudah ditata sedemikian rubah sebagai contoh di sini saya membuat folder ya membuat folder ada folder sertifikat kemudian di dalamnya ada folder tahun 2023 dan folder 2024 nah di folder 2024 ini nanti kemudian kita bisa membagi lagi folder-folder yaitu berbagi praktik baik pelatihan webinar dan folder-folder yang relevan ya dengan maksud untuk membuat apa namanya klasifikasi dari kegiatan nah bagi contoh di sini saya sudah menyiapkan folder berbagi praktik baik di dalamnya ada sebagai narasumber maupun sebagai peserta di dalamnya kalau kita klik sudah ada sertifikatnya begitu sebagai contoh di sini untuk narasumber bagi praktik baik sudah ada satu sertifikat yang satu berformat silahkan dicermati di sini formatnya adalah jpg atau gambar yang satu formatnya adalah pdf bisa sehingga kita view detail gitu untuk melihat nah ini sertifikat yang pertama formatnya adalah jpg yang satu formatnya pdf itu dan padahal nanti yang diminta di kelapa medika majar kalau kita cermati di sini yang diminta nanti kalau kita klik unggah seperti ini makanya diminta adalah format pdf dengan maksimal 10 megabit ya sehingga pastikan kita sudah menyiapkan sertifikat kalaupun dulu kita menerima dalam bentuk cpg silahkan di convert dulu ke bdf bisa menggunakan converter online yang saat ini marah bisa kita temukan sebagai contoh ini ya kita cek dulu diberikan kepada kita sebagai narasumber kegiatan berbagi praktik baik berarti sudah relevan dengan yang kita butuhkan tinggal kita klik unggah saja ya ini tadi adalah sertifikat narasumber bagi praktik baik berarti tinggal kita klik unggah kita klik unggah dokumen lalu kita cari dimana kita menempatkan sertifikat yang sudah kita simpan dengan rapi tadi jadi kata kunci pertama di sini silahkan disiapkan dulu sertifikat itu di folder dan subfolder yang memudahkan kita nanti mengunggah ya pada suatu saat kita butuhkan pun jika sudah tertata dengan rapi akan sangat memudahkan kita nah ini sebagai contoh sertifikat sudah berhasil kita unggah sebagai bukti dukung sebagai narasumber bagi praktik baik satu sertifikatnya sudah kita unggah jika sudah tinggal kita klik kumpulkan tombol yang ada di sebelah pojok kanan bawah kita kumpulkan yang perlu diperhatikan disini adalah jika sudah dikumpulkan dokumen tidak bisa diubah lagi maka pastikan kalau kita masih ragu maka silahkan di klik yang simpan draft dulu ya simpan draft seperti ini disimpan draft nah ini dokumen berhasil disimpan artinya suatu saat bisa kita lanjutkan ini tadi tombolnya kumpulkan sekarang tombolnya adalah lanjutkan gitu ya artinya kalau memang kita sudah fix nanti pada saatnya tinggal kita lanjutkan seperti ini dan kita klik kumpulkan jika sudah fix tidak ada yang kita ubah kita klik kumpulkan seperti ini saya mengerti nah ini sudah berhasil dikumpulkan untuk dokumen bukti dukung sebagai narasumber berbagi praktik baik kemudian yang dibawahnya disini kita lanjut klik kumpulkan ya dibutuhkan ada tiga sertifikat sebagai partisipan atau peserta seminar atau webinar sekali lagi kita cek dulu kita cross-check dulu dokumen sertifikat kita seminar atau webinar ya pastikan sudah format PDF dengan ukuran file tidak lebih dari 10 MB dan kalau kita lihat disini sangat kecil ukurannya hanya tiga ratusan KB sangat mungkin untuk kita unggah kita cek dokumen yang akan kita unggah sebagai contoh seperti ini diberikan kepada nama kita sebagai peserta webinar implementasi kurikulum merdeka dengan tema pembelajaran berdiferensiasi tahunnya 2024 berarti masuk untuk bisa kita unggah setifikat kedua yang akan kita unggah disini masih dari BBGB juga temanya strategi pembunuhan SKP ya Februari 24 sertifikat ketiga disini tentang pemberdayaan komunitas belajar 8 Maret dari BBGB juga kita lanjut lagi sertifikat berikutnya adalah penguatan pembelajaran digital ya ini 14 Maret kita sudah punya sekian banyak alternatif tinggal kita pilih saja ya sebagai contoh saya akan unggah untuk ini tadi adalah peserta ya partisipan kegiatan seminar tinggal kita unggah seperti ini unggah dokumen kita pilih tadi kegiatannya adalah seminar atau webinar ya kita unggah begini kita bisa ngecek ya nanti bisa kita cek dengan tombol cek yang ada di sebelah kiri ini tinggal kita klik seperti ini apakah dokumennya sudah relevan atau belum nah ini bisa kita cek sebelum nanti kita kumpulkan kita unggah lagi dokumen sertifikat yang kedua sebagai contoh saya ambil yang nomor 3 kita cek lagi apakah sudah relevan webinar pemberdayaan komunitas belajar oke sudah relevan kita cek sertifikat yang ketiga saya ambil dari yang paling bawah misalnya kita cek disini webinar tentang pembelajaran digital gitu ya oke sudah relevan dan karena yang dibutuhkan hanya tiga kita klik kumpulkan seperti tadi kita klik kumpulkan lagi saya mengerti kita sudah berhasil mengumpulkan untuk RHK apa namanya kegiatan seminar atau webinar kemudian di sini adalah kegiatan berikutnya yaitu kegiatan pelatihan atau pembimbingan teknis dan kegiatan berbagi praktek baik ya sudah kita contohkan untuk dokumen yang kita unggah silahkan dilanjutkan sendiri begitu sertifikat sehingga nantinya semua RHK ini statusnya adalah sudah dikumpulkan demikian tutorial bagaimana cara kita mengunggah atau mengumpulkan dokumen bukti dukung pengembangan kompetensi di pengelolaan kinerja BMM semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih